Halo teman-teman, masih bersama Kang Aris di Arizona Multimedia Kali ini kita akan membahas beberapa model giyok ya teman-teman Seperti apa sih gelang-gelang yang kita pakai sehari-hari Nah ini kebetulan di depan saya ada 3 buah gelang Dimana teman-teman bisa saksikan Yang pertama nih ada gelang giyok Ada 2 gelang giyok Yang pertama gelang giyok copotannya Flip and flap Jadi ini giyoknya giyok aja Ini teman-teman bisa lihat untuk seratnya Seratnya teman-teman bisa lihat Giok Aceh Ada sedikit seperti lumut ya Tapi itu namanya serat batu Dia dikombinasi dengan chrome dan ini lapis micron emas Nah ini dia sedikit perbaikan mungkin karena Apa namanya Ada eksiden gitu Atau benturan Yang mengakibatkan Perlu diperbaiki Nah ini dia model flip ya Jadi dipakainya Sebentar Tinggal di klikin di tangan ini Seperti ini teman-teman Ini untuk gelang giyok yang pertama Ini produksi lama ya Jadi elegan dilihatnya Oke Nah teman-teman juga hati-hati Banyak sekarang yang Beredar itu giyok Palsu ya teman-teman Salah satu bahan giyok Yang teman-teman bisa temui Ini adalah Ini teman-teman Kebetulan Ini sekitar Estimasinya sekitar 22,5 mili Panjangnya Hampir sekitar 34 mili 34 mili Teman-teman bisa lihat Kandungannya Ini masih ada beberapa Induk batunya Tinggal di kupas Nah ini nanti Akan menjadi Seperti ini Ini teman-teman Nah Kelihatan ya Oke Nah ini yang selanjutnya Teman-teman adalah Giok Burma Ini ya Giok Burma Yang tadi Giok Aceh Ini Giok Burma Cuman kombinasi dengan Rupi Kombinasi dengan Rupi Ini bikin sendiri Satu bahan Ya Makin lama Makin dipakai Makin menuju ke hijau Gitu Ini Agak yang agak putih Ini juga ada Serat hijau Juga ada Ya teman-teman Ini kombinasi dengan Rupi Nah ini Aplikasinya cukup Mudah ya Untuk Beberapa Kolega Sangat suka Karena simpel Elegan Dan Enak Dilihat Ini Kalau di Rawah Bening Cukup jarang Karena Handmade sendiri Ini teman-teman Saya saksikan Seratnya Berbeda Satu sama lain Yang jelas Original Dan dingin Bukan Imitasi ya Teman-teman Gitu Oke kita copot dulu Ini yang Kedua Tadi Nah ini Yang ketiga Kalau ini Dari Kolega Dimana Teman-teman Ini Bahannya Adalah Ukiran Kilin ya Kilin itu Seperti Singa api Kilin Singa api Tapi ini Black Bahannya Hitam Ya Dan Juga Ada Siluet Warnanya Seperti Kalimaya Perbatu Gitu Ini Kebetulan Dikasih Kolega Yang Merupakan Bos Di Jakarta Ini teman-teman Ijin saya zoom ya Supaya Teman-teman Bisa melihat Beberapa Siluet Siluet Yang terkandung Di dalam Batunya Batunya Cukup Berat Ya Teman-teman Cukup Berat Dan Juga ini Tidak tembus Tidak tembus Ya Ini suaranya Ya Nah untuk Siluetnya Teman-teman Bisa lihat ya Di sebelah kiri Tuh Nah Kelihatannya Siluet Siluetnya Kelihatannya Teman-teman Ini untuk Dimnya Sendiri Perbatunya Ini Di Berbeda-beda Ini Contoh Ini 13 Tengah Hampir 14 14 mili Ya Yang Kiok Aceh Tadi Kita ukur Untuk Dimnya Ya Segini ya Itu di 7 mili Kalau Cincinnya Sendiri Dia Gelangnya Sendiri Dia hampir 11 Kemudian Yang Giyok Burma Giyok Burma Kita cek Itu Di 13 13 mili 13 mili Sama Rupinya Agak gede Sikit Ya Di 13 mili Nah Jadi Teman-teman Kenali Kiokmu Kenali Gelangmu Ya Jangan Sampai Tergiur Dengan Barang murah Tapi nanti Teman-teman Mendapatkan Barang yang Tiruan Atau Palsu Gitu Ya Terima kasih Teman-teman Jangan lupa Like Dan juga subscribe Apabila ada pertanyaan Bisa Tulis di kolom Komentar Nanti Untuk Komunikasi Saya tuliskan Nomor Di deskripsi Silahkan Teman-teman Terima kasih Ya Terus Support Channel saya Apabila Ingin Teman-teman Ada batu Yang ingin Diulas Silahkan Request Di kolom Komentar Insyaallah Akan saya Buatkan Nah ini Beberapa Sedikit Sebelum Selesai Saya zoom dulu Nah Kiok itu Berbagai Macam jenis Ya Tingkatnya Itulah Keindahan Batu Kiok Oke See you Backu